Sebelum teman-teman nonton video ini, jangan lupa klik tombol merah, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik gambar lonceng dan nyalain notifikasi dari kita ya. Hai, di video kali ini aku, Eka Dima, bakal temenin kalian untuk nge-review kasur anti-dekubitus dari Nesco. Nah ini tipenya N2000. Sebelum kita bahas lebih lanjut ke kasur anti-dekubitus, kalian tahu nggak sih apa itu dekubitus? Dekubitus atau luka baring itu terjadi karena seseorang yang sedang sakit atau orang tua yang berbaring dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga terjadi tekanan pada kulitnya dan menimbulkan luka baring. Nah, untuk kalian tahu merebahan, hati-hati nih. Kalau kalian merebahan yang nggak bergerak-bergerak, kalian juga berpotensi loh terkena luka baring. Nah, tapi kalian tenang aja guys. Nesco punya solusinya. Nah, ini dia solusinya. Kasur anti-dekubitus N2000. Oke guys, nggak usah pakai lama. Kita langsung aja nih unboxing kasur anti-dekubitus N2000 dari Nesco. Nah, sebelum kalian tahu nih N2000 tuh tipe apa sih? Nah, jadi tuh dekubitus itu ada 4 stadium. Nah, di luka stadium pertama itu kita pakai N2000. Nanti kalau misalkan kalian udah naik ke stadium berikutnya, ke stadium 2, kalian pakai kasur anti-dekubitus N5000. Kalau kalian naik ke naik ya, jangan sampai naik ya guys. Nah, kalau stadium lukanya udah stadium luka 3, kalian pakai kasur anti-dekubitus N5600. Nah, kalau udah di stadium terakhir nih, di stadium 4, kalian itu perlu pakai kasur decubitus N8600. Nah, jadi buat kalian kalau bisa langsung untuk lengkap preventifnya, kalian kalau udah ngerasa memiliki gejala-gejala decubitus, kayaknya langsung aja deh beli kasur ini supaya nggak perlu naik ke stadium berikutnya. Nah, yang pertama kita unboxing ini ada selang. Ini selang untuk ngompanya ya guys. Nah, terus tuh selanjutnya ini ada pompa listrik. Nah, ini pompa ini fungsinya tuh buat mompa kasurnya. Nah, ini kasurnya nih yang di bawah. Nah, kasur anti-dekubitus ini juga dapat manual book-nya ya. Jadi, kalian nggak usah khawatir di sana ada petunjuk gimana cara penggunaannya. Nah, langsung aja yuk kita pasang nih kasur decubitusnya. Nah, untuk pasang-masang ini aku nggak bisa sendirian. Jadi, aku dibantu sama temen aku, Pak Fahmi. Boleh dong bantuin aku, kita buka nih kasur anti-dekubitusnya. Oke, langsung aja kita panggil Pak Fahmi. Halo. Hai. Nah, langsung aja yuk Pak. Gimana sih nih cara pasang-masangnya? Mungkin Bapak bisa betulin kasurnya dulu. Saya kasih tau nih gimana cara masangnya. Nah, sebelum kita pasang-masang kayaknya kotaknya kita pindahin dulu deh. Karena nutupin Pak Fahmi nih kayaknya nih. Kita pindahin ke sini ya guys. Oke. Langkah yang pertama kita pasang selangnya ke si pompa elektrik. Mana ya lubangnya? Oh, ini lubangnya. Kita pasang dulu ya guys. Eh, nggak bisa. Nah, sebelum dipasang, kita jangan lupa dikeluarin dulu nih kompanya dari plastik. Kalau nggak, kita nggak bisa masukin ke lubangnya. Nah, kayak gini. Nah, ada lubangnya ya. Oke, kita langsung tusuk aja nih. Kita pasang. Nah, pasang kayak gini ya. Nah, sambil nunggu Pak Fahmi unboxing si kasurnya. Kita pasang dulu nih yang kenceng. Supaya nggak cepet-cepot. Nah, di pompa elektriknya ini tuh disini ada nih minimal, maksimal ini kekuatan buat pompa-nya. Nah, ini ada tombol on-off-nya buat nyalain sama matiin. Nah. Terus disambung ke kasurnya. Sambung ke kasurnya ya. Oke, ini kasurnya udah dibuka ya. Ada lubangnya juga nih buat ditiup. Pakai pompa elektrik ya guys, jangan ditiup. Pakai mulut, nanti bengok. Nah, oke. Gimana tuh Pak? Susah. Boleh dibantu. Ini aku colokin dulu ya, ke belakang. Udah? Nah, ini udah ready semua. Salang-salangnya udah terpasang ke pompa elektrik, sama ke kasurnya. Sekarang kita pencet tombol on. Eh, kaget. Nah, ini bisa kita puter nih di adjust. Kita maksimal aja biar cepet ngompaknya. Temen-temen bisa lihat ya, ini kasurnya mulai ngembam. Kalau kalian masih bingung, jangan lupa baca manual book-nya ya. Disini ada panduannya. Gimana caranya? Nah, udah mulai ngembang nih kasurnya guys. Ini kayaknya nggak muat ya Pak, disini ya Pak? Ini nggak muat nih. Nggak muat nih, kayaknya kita perlu pindah ke tempat yang lebih luas nih guys. Karena kasurnya lembar. Oke, ini nanti bakal ngembang antara 20-30 menit. Ngembang maksimalnya nih. Oke, jadi gimana guys setelah kalian ngeliat kasur anti-dekubitusnya mengembang dengan sempurna. Bagus banget kan hasilnya dan pastinya sangat bermanfaat loh. Nah, kasur anti-dekubitus N2000 ini udah memiliki izin dari Kemenkes loh. Buat kalian yang pengen order, kalian bisa order di Shopee kita yaitu Nesco Store atau di Tokopedia, official Nesco, dan Lazada, official Nesco Alkes. Kalian juga bisa kepoin media sosial kita loh di at Nesco Alkes. Kalian bisa kepoin Instagram dan TikTok kita. Oke, thanks for watching. See you, bye-bye.